Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jadi nanti kita hanya akan bahas yang penting-penting saja. Jadi kira-kira di mana nih nanti teman-teman harus melakukan bantuan hidup dasar. Baik, lanjut. Di sini tujuannya nanti teman-teman mengenal henti jantung atau henti nafas. Nanti kalau ngomongin BHD berarti nanti hanya ada dua kemungkinan, pasiennya henti nafas atau henti jantung, atau respiratory ares, atau cardiac ares. Itu lingkupnya. Kemudian menggambarkan melakukan tahapan dari AH Gen Survival, di mana nanti kita sudah pakai yang baru, yang AH Guideline 2020. Jadi nanti teman-teman mungkin sudah banyak yang belajar, kemarin waktu pendidikan atau sebelum di sini sudah belajar tentang BLS. Nanti ketika ada pembaharuan, ya kita mau nggak mau harus update ya. Kemudian melakukan RGP, tapi karena hari ini kita hanya daring ya, hanya pakai Zoom, jadi nanti targetnya nggak sampai sana. Nah, tapi saya yakin teman-teman sudah melalui tahap ini di tempat masing-masing, sebelum di sini. Kemudian hal ya, yang dibesan pakai adalah, Tapi nanti ini, misalnya kita tidak adanya defibrillator ya, defibrillator. Kecuali misalnya nanti kalau kejadiannya di ruang poli, di koridor, atau di luar, ya di luar ruang perawatan, baru kita menggunakan AED. Nah, teman-teman, kita ingatkan lagi, ini adalah penyebab-nyebab daripada kardiak Ares ya, kita mengingatnya sebagai 5H5T. Apa itu? Hipovolemia, hipoksia, hidrigipion, ya. Kemudian elektrolit, ini khususnya adalah hipo atau hiperkalemia. Kemudian ada hipernatremia, tensen penemotora, tamponik jantung, toksin, trombosis pulmona, dan trombosis paru. Nah, di sini akan saya garis bawahi, rata-rata pasien kita menjadi kardiak Ares itu adalah karena adanya trombosis koroner. Di sini ya, trombosis koroner, sehingga dia menyebabkan serangan jantung, dan komplikasi yang paling tersering, yang paling tercepat, biasanya timbul irama ventricle fibrilasi, sehingga nanti pasiennya bisa menjadi kardiak Ares. Jadi, di sini rata-rata kita di rumah sakit ini, teman-teman, nanti penyebab utama nanti jantungnya adalah trombosis koroner. Walaupun nanti juga ada hipoksia, karena ada pasiennya, ada distras pernafasan, kemudian distras pernafasan tidak teratasi, kemudian pasien jadi hipoksia, dan hipoksia tidak teratasi, nanti pasien jadi kardiak Ares. Yang nantinya kita juga harus lakukan resusitasi, baik itu resusitasi jantung maupun paru. Nah, ini teman-teman, ini adalah scene of survival di guideline yang terbaru. Teman-teman bisa lihat, kalau dulu teman-teman belajar mungkin hanya ada lima mata rantai. Tapi di guideline terbaru ini ada enam mata rantai, ya. Dimana di sini yang harus saya garis bawahi, ke enam mata rantai ini harus dilakukan secara cepat, simultan, dan terintegrasi. Jadi, namanya juga mata rantai, sehingga nanti nggak boleh dibalik-balik. Yang bagus nggak boleh dibalik-balik. Misalnya, ketemu pasien misalnya ini di kejadiannya kan ada di dalam rumah sakit, ini di atas, ini in hospital kardiak Ares, ini yang di atas. Kemudian ini, kalau misalnya terjadi di luar rumah sakit, nanti penanganannya sedikit berbeda, mata rantainya sedikit berbeda, ya. Nah, karena kita ada di dalam rumah sakit, nah ini yang harus kita lakukan, ya. Pertama, ketika teman-teman menemukan korban, misalnya di ruang isolasi, nih, pasiennya tiba-tiba yang tadinya, bukan tiba-tiba sih sebenarnya, ya. Tadi pasien yang tadinya masih bicara, masih mengerang-ngerang kesakitan, atau masih seset, tiba-tiba, diem saja. Maka, kita harus segera aktifkan emergency response, ya, emergency response system. Nah, kalau di sini, di rumah sakit ini, kita pakai code blue, ya. Pakai code blue, di mana nanti kalau ada kejadian seperti kardiak Ares, maka kita harus aktifkan code blue. Tapi, di ruang isolasi, di ruang isolasi ini, biasanya kita tidak mengaktifkan code blue. Kenapa tidak mengaktifkan code blue? Ya, karena untuk masuk ruang isolasi, itu APD-nya sudah HPD level 3, ya. Sedangkan tim code blue kita, itu bisa berasal dari berbagai ruangan. Misalnya, di kita tuh ada tiga zona, ada zona 1, ada zona 2, ada zona 3, gitu ya. Nah, itu nanti sesuai zonanya itu, timnya dari beberapa ruangan, sehingga dia tidak memakai APD lengkap. Sehingga kalau di ruang isolasi, saya belum tahu kebijakannya seperti apa, tapi sampai saat ini, tidak ada mengaktifkan code blue, itu di ruang isolasi. Nah, kalau di ruangan, ya, di ruang isolasi, pasienya seset, berarti kita harus atasi seset dulu, ya. Kalau sudah kita atasi, ternyata pasiennya menjadi kadiak Ares, ya, atau respiratory Ares, jadi kita harus segera aktifkan code blue. Tapi kalau misalnya di ruang isolasi, kita harus langsung teriak, tuh, ya, di ruang isolasi. Teriak, aktifkan teman-teman kita, supaya ngasih tahu teman-teman yang lain dan ngasih dokternya. Kemudian setelah kita minta tolong di sini, ya, kita harus segera lakukan CPR, ya, kompresi jantung paru, secepat mungkin. At least kalau misalnya di situ tidak ada BVM atau alat untuk memberikan bantuan nafas, ya, kita hanya hand-only kompresi saja di sini, ya, di matai-rantai yang ketiga. Kemudian segera defibrilasi, dan setelah defibrilasi, kalau pasiennya ROSC, maka pasiennya harus segera dilakukan perawatan pasca resisitasi. Dan setelah itu, kalau misalnya sudah bagus, pasca resisitasinya berarti nanti ada pasca recovery. recovery. Jadi recovery ini persiapan dari pasiennya mau pulang sampai distas, ya, nanti sampai pulang ke rumah harus terus diobservasi. Sehingga mata rantai ini, teman-teman harus pastikan, berurutan sesegera mungkin, secepat mungkin, secara simultan dan terintegrasi. Tidak dipotong-potong, ya. Karena rantai itu dipotong satu, berarti putuslah rantai itu. Kemudian, jadi, kalau tadi bisa kita lihat, enam elemen chain of survival, yaitu prevention atau preparedness, ya, jadi, pencegahan, observasi, atau persiapan, kemudian aktifkan emergency response system tadi, aktifkan code blue, kalau di rumah sakit ini, ya, khusus di ruang isolasi, tidak ada mengaktifkan code blue, karena tidak ada yang berani datang ke sana, ya. Karena semua masuk ke sana harus dengan APD level 3, ya. Kemudian tadi, high quality CPR harus kita kerjakan dan segera lakukan defibrilasi, ya. Baik itu menggunakan AED atau kalau misalnya di ruang isolasi, berarti teman-teman nanti harus pakai defibrilator. Kalau teman-teman belum bisa pakai defibrilator, ya berarti nanti harus segera aktifkan tadi, panggil bantuan, sehingga nanti yang melakukan defibrilasi adalah teman-teman yang sudah punya pengalaman, sudah ekspert melakukan defibrilasi. Kemudian setelah itu, dilakukan advance resuscitasi intervensi, ya. Ini oleh tim khusus. Misalnya di rumah sakit, tim code blue, ya. Kalau di luar rumah sakit, ya, dia biasa tim ambulan, lah, ya. Tim ambulan. Kalau di kita, ya, 1-1, 9, lah, gitu. Kemudian post-cardiac arrest, dan yang terakhir adalah recovery. Nah, ini teman-teman tahapan daripada resuscitasi jantung paru, ya. Di sana, di sana ada survive primer. Survive primer ini sirkulasi. Jadi kita segera membuat sirkulasi, atau ases sirkulasinya, atau kompresi, ya. Kemudian setelah kita akan kompresi, atau sirkulasinya kita atasi, buka jalan nafas, dengan airway, kemudian baru berikan bantuan nafas. Jadi kalau kita singkat, ya, CAB, ya, seperti di sini, ya. Sangat mudah, nih. Rumusnya CAB. Mungkin teman-teman udah nggak, bukan sesuatu istilah yang awam lagi, ya. Kemudian baru nanti defibrilasi. Jadi kalau kita singkat adalah CABD. Sirkulasi, airway, fleeting, kemudian baru defibrilasi. Oke, ini urut-urutanya, teman-teman, bagaimana kalau misalnya ada tadi, ada pasien di ruang isolasi, misalnya di bed kamar 64, di bed 1, gitu ya, tiba ada pasien yang tadinya masih seset, tiba-tiba langsung diem saja. Maka, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, ini, aman dulu. Aman, ya, begitu aman, yakinkan bahwa pasiennya benar-benar ares, atau benar-benar tidak sadar, atau tidak respon. Caranya bagaimana? Ya, teman-teman harus cek respon dulu. Kemudian kalau cek respon ternyata dia memang tidak respon, harus aktifkan tadi. Panggil bantuan. Kalau di sini, teman-teman bisa aktifkan emergisi, kalau di luar rumah sakit, atau di luar ruang isolasi, teman-teman bisa aktifkan code blue. Panggil extension seribu, ya. Kemudian aktifkan kode biru. Nah, setelah itu, di sini teman-teman bisa lihat, setelah kita mengaktifkan kode biru, maka yang harus segera lakukan teman-teman adalah, balik ke korbannya, kembali. Ya, kembali ke korban. Dan kemudian lihat korbannya itu ada nafas atau tidak. Kemudian ada nadi atau tidak. Simutan, ya. Jadi cek nadi, simutan dengan lihat pengembangan dinding dada. Ini waktunya tidak boleh lebih dari 10 detik. Maksimal 10 detik. Ya, maksimal. Kalau misalnya 10 detik kita tidak merasakan, kita ragu, ya sudah. Mendingan kita anggap saja dia tidak ada, dan baru kita lakukan CPR. dengan perbandingan 30 kompresi dan 2 kali bantuan nafas. Jadi, tadi saya ulang lagi, aman, kalau di ruang isolasi kan berarti sudah aman tuh. Kenapa? Karena teman-teman di sana sudah pakai APD level 3. Berarti sudah aman. Pasennya sudah di rumah sakit, sudah di tempat tidur. Berarti semuanya sudah aman, ya. Yang kita akan cek respon, tidak respon, atau yakin dia benar-benar ares, maka panggil bantuan. Ya, kemudian setelah itu, balik kurban, cek nadi, simutan dengan lihat pengembangan dada. Tidak boleh lebih dari sepuluh. Terabak, nafas tidak ada, langsung CPR. 30 kompresi, 2 kali bantuan nafas. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman tadi, ternyata setelah cek nadi dan cek nafas, ternyata nadinya teraba. Tetapi nafasnya tidak ada. Maka pasiennya hanya respiratory ares, atau henti nafas saja. Maka kita tidak RGP. Kita hanya berikan bantuan nafas. Setiap 6 detik. Kalau di guideline dulu, itu bantuan nafas itu, kalau misalnya ada nadi, tidak ada nafas, bisa 10-12 kali per menit. Tetapi, untuk guideline terbaru ini, kita tenak. Hanya setiap 6 detik, atau 10 kali per menit. Jadi tidak ada pilihan. 10-12. Kalau dulu ada pilihan, mau 10 atau 12 kali. Tapi sekarang hanya 1. 10 kali per menit. Ini pada pasien dewasa ya. Kemudian, kalau setiap 2 menit, cek lagi nadinya. Ada enggak? Kalau nadinya masih ada, evaluasi lagi nafasnya. Nafasnya ada, berarti kita observasi saja. Monitor saja. Tapi kalau misalnya, cek nadi, nadinya tidak teraba. Berarti kita langsung RGP. Kalau nadinya ada, cek nafas. Kalau nafasnya enggak ada, berarti bantuan nafas lagi. Berapa? 10 kali per menit. Dilakukan berapa lama? Selama 2 menit. Dievaluasi lagi. Seperti itu, terus menerus, sampai ada tim Edvan yang datang. Kalau di rumah sakit, tim Code Blue. Kalau misalnya teman-teman di luar rumah sakit, ya berarti tim ambulan. Tapi kan sekarang teman-teman lagi di rumah sakit nih. Jadi kita fokusnya adalah tim Code Blue, atau teman-teman yang ekspert yang mengambil alih. Karena tim Code Blue nanti udah ada dokter, ada tim ya, dengan alat-alat segala macem. Oke, ini urutannya. Pertama, tiga ya. Udah khas monifas ini. Aman diri, aman pasien, aman diri enggak. Udah pasti. Kalau di sini ya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan yang kita akan pertama cek kesadaran. Sebenarnya cek respon. Cek respon pasien atau perban. Kemudian, kalau misalnya ternyata tidak respon, berarti kita harus cari bantuan. Ya, aktifkan Code Blue tapi kalau di ruang isolasi cukup panggil bantuan saja. Teriak aja sekeras-kerasnya. Kalau misalnya di kamar tempat hanya ada satu, dua orang misalnya yang satu nangani pasien, yang satu suruh minta bantuan ke yang lain. Tapi kalau sendirian, begitu cek respon tidak respon, ya keluar dulu. Cari bantuan dulu. Supaya nanti teman-teman kita datang. Kalau enggak, nanti enggak ada yang datang bantu kita. Ya, kemudian posisikan. Pasti di ruang isolasi sudah posisi sudah bagus, ya. Kemudian baru ke sirkulasi. Sirkulasi, tadi cek nadi, ya. 5 sampai 10 detik. Yang dipakai adalah nadi karotis, ya. Nadi karotis. Kalau misalnya cek nadi tidak, eh, nadinya terabak, ternyata nafasnya tidak ada. Tadi diberikan nafas setiap 6 detik atau 10 kali per menit. Nah, ini diulang lagi setiap 2 menit, di cek lagi, ya. Oke, pada bayi. Di mana bayinya? Kalau misalnya pada bayi, kalau pada anak-anak, cek nadi-nya sama seperti orang dewasa, di karotis. Tapi kalau pada bayi, bukan di karotis, tetapi di brachialis atau di femoralis. Ini teman-teman pasti sudah tahu semua, ya. Oke, kemudian, ini ketika kita menemukan korban, sudah cek respon, enggak respon, kita sudah aktifkan code blue tadi, kita sudah balik korban, kita sudah cek nadi simultan dengan cek pengembangan dada, ternyata setelah 10 detik nadi tidak terabak, nafas tidak ada, berarti kita harus segera lakukan kompresi. Nah, ini teman-teman letaknya di sini, ya. Di tengah-tengah dada, di tengah-tengah dada. Ini di antara kedua puting susu, ya, mohon maaf, enggak porno. Atau di sini, atau dua, tiga jari di atas PX. Ini masih kita pakai juga. Nah, posisinya seperti ini, ya. Teman-teman pasti sudah tahu semua, nih, ya. Oke, kalau pada anak, kompresinya, begitu nadi tidak terabak, kompresi, ya. Di anak kita menggunakan dua jari seperti ini, ya. Terus kemudian, kalau pada anak-anak, kita tergantung anak-anaknya. Sekarang ada anak-anak umur 12-13 tahun, tetapi badannya sudah sudah kayak orang dewasa. Berarti kita bisa pakai dua tangan. Tapi kalau masih anak-anak, dan badannya seperti anak-anak, ya berarti kita hanya pakai satu tangan. Kalau dewasa, tentu sudah pasti pakai dua tangan, ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kondisi korban atau pasien kita. Jadi nanti kalau yang di depan, di dewasa, ya berarti pakai dua tangan. Kalau kurang dari satu tahun, eh, kalau kurang dari satu tahun, pakai dua jari. Kemudian kalau lebih dari satu tahun, ya, sampai pubertas itu, kita bisa pakai satu tangan atau dua tangan disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, ini yang harus teman-teman wear, ya. Jadi kedalamannya berapa kalau kita melakukan kompresi. Kedalamannya, kalau pada dewasa, at least, ya, minimal lima senti. Tapi tidak boleh lebih dari enam senti. Karena nanti kalau lebih dari enam senti, bisa timbul kemungkinan trauma pada dada pasien, ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya seratus sampai seratus dua puluh kali per menit. Ini pada dewasa, ya. Jadi kalau pada dewasa, kedalamannya lima sampai enam senti, kecepatannya seratus sampai seratus dua puluh. Kalau pada anak, kedalamannya sepertiga, ini, anterior, posterior. Antara itu bagian dada, posterior itu bagian belakang. Jadi kira-kira kalau diukur itu kedalamannya lima senti kalau pada anak. Kecepatannya berapa? Sama seratus sampai seratus dua puluh. Kemudian kalau pada bayi, juga sama sepertiga anterior, posterior. Kurang lebih empat senti kalau pada anak. Jadi kalau pada dewasa, gampangnya gini. Dewasa itu lima sampai enam, anak turun satu senti, jadi lima senti. Kalau pada bayi, turun lagi satu senti, jadi menjadi empat senti. Kecepatannya sama, seratus sampai seratus dua puluh kali per menit. Kemudian raso ventilasi, kompresi. Nah ini penting nih, jangan sampai teman-teman nggak aware dengan ini. Kalau pada dewasa, itu mau satu penolong, mau dua penolong, tiga puluh kompresi, dua ventilasi. Jadi kalau sudah tiga puluh kompresi, udah tiga puluh, gitu ya, berarti nanti dua kali bantuan nafas. Tiga puluh, dua kali bantuan nafas. Mau satu penolong, mau dua penolong, sama. Nah, bagaimana kalau pada anak-anak? Pada anak-anak, sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda pada orang dewasa. Kalau anak-anak, satu penolong, tetap tiga puluh banding dua, tetapi ketika ada dua penolong atau lebih, maka kita lakukan lima belas kompresi, dua ventilasi. Jadi kalau pada dewasa, mau satu atau dua penolong, tetap tiga puluh banding dua. Kalau pada anak, satu penolong tiga puluh banding dua, kalau dua penolong, lima belas banding dua. Artinya, setiap lima belas kompresi, nanti dua kali bantuan nafas. Lima belas kompresi, dua kali bantuan nafas. Sedikit berbeda. Kemudian, ini, BHD ini, kalau dua penolong bergantian, dilakukan setiap dua menit. Tapi tidak tertutup kemungkinan ketika sebelum dua menit, teman-teman udah capek, udah, udah lelah, gitu ya, terus kualitas kompresinya nggak bagus, ya, sebelum dua menit, gantian saja sama temennya, gitu. Oke, kemudian, bagaimana kalau misalnya teman-teman sudah pasiennya atau perbannya sudah terpasang advance airway, ya, nah, di kita biasanya pasang ITT, kita nih prakteknya saja, langsung di kita tuh ada ITT, itu terakhir alcup, misalnya, ya, maka, nanti ketika rasio kompresi dan ventilasi, nanti asinkron antara kompresi dan ventilasi. Kalau tadi, belum terpasang advance, ya harus selalu 30 kompresi, dua ventilasi, 32, jangan belum 30, nanti ventilasi ngasih, nanti akan tabrakan, jadi, ventilasinya nggak adekuat, kompresinya juga nggak adekuat. Itu kalau belum ada etan airway, tetapi ketika sudah ada ETT, pasiennya sudah terintubasi, maka yang kita pilih adalah asinkron. Antara kompresi dan ventilasi itu nggak sama, nggak, pokoknya, nggak bareng, masing-masing lah, gitu ya, asinkron. Kecepatannya berapa? Sama, 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian bagaimana ventilasinya? Nah, ini agak berbeda juga ya, teman-teman ya, kalau pada dewasa, sama, setiap 6 detik, pokoknya nanti kompresi sendiri ya, pokoknya kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, usah melihatin ventilasi ya, nanti yang bagian ventilasi, yang bagian bantuan pernafasan, kasih bantuan nafas setiap 6 detik. Bagaimana caranya? teman-teman dulu udah pernah belajar, ya, regular, setiap 6 detik bisa, tekniknya bisa sesuai dengan ini, teman-teman lah, kalau misalnya dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, dihitung dengan ke-6, berarti teman-teman nafas, dan itu masing-masing. Tapi kalau pada anak-anak, mohon maaf ini agak sedikit salah, kalau pada anak-anak, kecepatannya sama, 100 sampai 120, tapi ngasih ventilasinya beda. Kenapa? Anak-anak itu kalau Ares, rata-rata penyebabnya bukan jantung, tapi penyebabnya adalah karena pernafasan. Sehingga kalau anak-anak Ares, itu nanti diberikan bantuan nafasnya lebih banyak. Nah, kalau anak-anak, asinkronnya, kalau dewasa tadi kan 10 kali per menit, kalau pada anak-anak hanya bisa 20 sampai 30 kali per menit, jadi setiap 2 sampai 3 detik. Nah, kalau ini ada pilihan nih, teman-teman mau dikasih 20, ya berarti setiap 3 detik. Kalau misalnya dikali 30 kali per menit, berarti setiap, sorry, kalau misalnya dikasih 30, berarti setiap 2 detik. Kalau dikali kasih setiap 3 detik, berarti hanya 20 kali per menit. Oke, ini hanya gambaran saja bahwa kenapa tadi pada anak-anak 15 banding 2, karena pada anak-anak itu kasusnya bukan jantung, sehingga lebih banyak kepernafasan. Di sini, memang menggambarkan ketika kita semakin sering menghentikan nafas, memberikan bantuan nafas, maka nanti tekanan arteri koronernya akan berkurang. Nah, di sini nafas berkurang lagi, nafas berkurang lagi, lagi efektif nih aliran koronernya, sudah dikasih nafas. Jadi, kalau pada pasien dewasa, rata-rata kan karena jantung, sehingga tetap mau 2 penolong, mau 1 penolong, 30 banding 2. Kalau pada anak-anak, karena masalah pernafasan, lebih banyak ngasih bantuan nafas daripada orang dewasa. Kemudian, setelah kita berikan bantuan, kita kompresi, tadi berarti kita langsung airway, bebaskan jalan nafas. Ini ada, kalau non-trauma, nggak ada trauma, nggak ada curiga trauma cervical, kita pakenya head till chin lift, atau topang dagu tengah ada kepala. Kemudian, kalau misalnya ada trauma, ya berarti kita nggak boleh pakai head till chin lift, kita pakenya jodhras. Teman-teman juga sudah tahu kenapa pakai jodhras. Karena kalau ada trauma cervical, kita pakai head till chin lift, nanti sarafnya, pernafasannya putus, ya sudah, pasiennya selesai. Makanya kalau pasien ada curiga trauma cervical, berarti kita nggak boleh pakai head till chin lift, pakenya adalah jodhras. Kemudian, setelah kita berikan kompresi, kemudian tadi, kedalamannya sudah, kecepatannya sudah, ya, kita bebaskan jalan nafas, mau pakai head till chin lift, atau trauma tergantung apa, mau head till chin lift, atau jodhras, tergantung dari kondisi pasiennya, baru kita ke breathing, ya, C-A-P, breathing. Di breathing, tadi lihat, pasiennya nggak ada nafas, atau gasping, ya berarti kita berikan bantuan nafas. Nah, ini memberikan bantuan nafas, teman-teman, pakai BVM, ya, pakai BVM, bag Fafmas, seperti ini, ya. Kalau misalnya nggak ada, boleh nggak, Pak, di ruang isolasi, pakai yang seperti ini saja, nggak boleh, ya, karena ini menimbulkan aerosol, kita nggak boleh, mode-mode, ini kita kan pakai APD lengkap, nggak bisa pakai, pakai ini, kita harus pakai BVM, mau nggak mau, ya. Oke, ventilasinya, ini hanya, yang penting tidak boleh terlalu banyak, ya, jadi kalau kita memberikan bantuan ventilasi itu, kira-kira hanya 50 sampai, 500 sampai 600 cc, volumenya. cuman kan kita nggak tahu, pada saat kita melakukan ventilasi, berapa cc nih, 500, 600, 100 ribu, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengukur, karena kita nggak pakai kalah tukurnya. Jadi, kalau teman-teman memberikan ventilasi, yang penting, ketika kita memberikan ventilasi dengan BVM tadi, dadanya naik, gitu ya, ada chest rise, dadanya naik, sehingga nanti kalau dadanya udah naik, udah cukup. berarti, udara yang kita berikan sudah masuk ke paru-paru. Buktinya apa? Paru-parunya mengembang, paru-parunya mengembang, berarti dadanya naik. Berarti kalau dadanya sudah naik, udah cukup. Ya, mungkin itu kurang lebih 500 sampai 600. Tidak boleh terlalu banyak. Kenapa kalau terlalu banyak, nanti malah masuk ke cairan lambung, pasiennya jadi muntah, jadi resistensi jalan nafas, aspirasi, dan pasiennya nanti jadi penemuni. Jadi, tidak boleh terlalu banyak. Nah, ini adalah highlight, atau yang paling penting harus teman-teman ketahui, ketika ada pasien kardiak ares, kita harus memberikan high quality CPR, ya, memberikan bantuan nafas, melakukan CPR dengan kualitas yang bagus. Apa kualitas CPR yang bagus? Nih, poin-poinnya teman-teman bisa lihat. push, hard, and fast. Jadi, keras dan cepat. Secepat apa? Tadi, kecepatannya 100 sampai 120. Sekeras apa? Ya, berarti kedalamannya. Kalau tadi pada dewasa kan 5 sampai 6. Pada anak-anak 5 cm. Kado pada bayi 4 cm. Itu ya. Kemudian, full chest recoil. Full chest recoil itu artinya begitu kita kompresi, tadi kedalamannya 6 cm, berarti dia harus balik dulu, full chest recoil. Kalau ditekan 6 cm, dia berarti harus balik 6 cm. Ditekan 4 cm, dia harus balik lagi 4 cm. Itu artinya full chest recoil. Karena pada saat recoil, dadanya recoil, itu darah yang dari seluruh tubuh itu akan masuk ke jantung. Sehingga begitu kita tekan lagi, maka dia akan sirkulasi lagi. Balik lagi di jantung, tekan lagi gitu. Sehingga full chest recoil. kemudian minimize interruption, jadi jangan terlalu sering menghentikan apa namanya kompresi, karena kalau kita hentikan kompresi, di dalam mindset kita berarti henti sirkulasi. Kalau terjadi henti sirkulasi, berarti oksigen nggak nyampe ke otak, oksigen nggak nyampe ke jantung. Karena tujuan kita melakukan CPR, itu adalah bagaimana kita memberikan aliran ke sentral, ke jantung dan ke otak. Supaya apa? Pasen yang kadang ares, nanti jantungnya kembali berdenyut, dan otaknya nanti kembali berfungsi. Jangan kita hanya fokusnya, hanya jantungnya saja berdenyut, tapi otaknya nanti nggak berfungsi, percuma. Jadi bagaimana menyelamatkan jantung, bagaimana menyelamatkan otaknya. Sehingga nanti tadi di mata rantai tadi kan ada enam, yang terakhir itu adalah recovery. Nah, pada saat recovery ini diharapkan pasien hidup, tapi hidup yang berkualitas. Kompos mentis, bisa tidak ada kelemahan, tidak ada tanda-tanda strup, dan sebagainya. Kemudian, berikan nafas yang efektif tadi, kalau memberikan bantuan nafas harus stress rise, dadanya harus mengembang. Terus, hindari memberikan bantuan nafas yang berlebihan. Oke, ini jalan nafas. Manuver mungkin saya nggak, nggak kita bahas di sini ya. Kita jarang ada, ini, hemlik manuver. Ya, paling sebenarnya teman-teman yang paling krusial adalah bagaimana memasang OPA, ya. Oroparing LRW. Ini penting nih. Kenapa? Karena masang ini, jangankan yang baru, yang udah lama aja saya sering melihat. Kalau lagi kondisi seperti itu, salah posisi masang OPA-nya. Oroparing LRW-nya, ya. Karena ini adalah untuk membebaskan jalan nafas tadi. Ini, hemlik manuver, ya. Intinya hemlik manuver, membebaskan jalan nafas. Ini saya nggak bahas di sini. Karena waktu kita terbatas, mungkin suatu saat kalau kita ada kesempatan untuk tatap muka, PLS, insya Allah nanti kita bisa sharing tentang ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.